oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi disini gue sudah membuat solderan dari korek solderan dari korek dan tembaga dan ini sangat efektif panas sekali ya tidak membutuhkan waktu lama untuk memanaskannya dan ini sudah gue buktikan untuk menyolder itu bisa langsung menempel jadi kalian wajib untuk membuat ini oke disini gue sudah membuktikan ya untuk mencoba untuk menyolder ya, nah disini bisa kalian lihat timahnya itu langsung meleleh dan sangat mudah cara penggunaannya oke langsung saja kita ke tutorialnya tanpa berlama-lama lagi let's go nah yang kita butuhkan adalah korek seperti ini ya, koreknya seperti ini lalu kita butuhkan tembaga ya jadi kita ambil tembaga jika kalian tidak mempunyai tembaga bisa gunakan seperti ini ya ini adalah kabel antena ya jadi kita tinggal kupas saja seperti ini tinggal kita kupas oke jangan lupa ya bagi kalian yang suka video seperti ini tutorial-tutorial seperti ini bisa kalian langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya dan dilanjutkan videonya dan ini kabel antena ya jadi kalian bisa gunakan kabel antena seperti ini dan ukurannya ya kira-kira seperti ini saja beberapa cm kita kupas dulu nah dan setelah dikupas seperti ini hasilnya bisa kalian gunakan tembaga dari kabel antena oke untuk langkah selanjutnya kita ambil pengukuran ya untuk melilitkan agar ini bisa berbentuk seperti spiral ya kita gunakan tongkat seperti ini kalau tidak ada bisa pensil ataupun apa ya nah intinya untuk seperti ini kita lilitkan untuk pelilitannya jangan terlalu panjang ya jangan terlalu banyak nah secukupnya saja seperti ini ya kalau sudah kita langsung bisa cepat nah seperti ini hasilnya yang sudah kita buat tadi bisa kalian buat seperti ini ya lalu setelah ini kita gunting ataupun kita potong pakai tang yang panjang ini kita potong saja oke setelah jadi baru kita masukkan ya ke dalam si koreknya ini kita lepaskan dulu si kaleng ini lalu kita ukur dari kebesaran dari si apinya itu ya kita ukur seperti ini jangan terlalu besar juga lalu kita masukkan jadi si spiralnya itu kita jepit ya jadi dijepit kurang lebih seperti ini baru tinggal kita masukkan lagi nah sudah jadi seperti ini ya jadi ini menjadi solder yang sangat mantep ya bisa kita langsung uji ataupun coba di video sebelumnya tadi di awal video kita sudah mencoba nah tinggal kita hidupkan oke seperti ini ya jadi kita akan coba langsung ke timah nah sudah kita ambil timahnya lalu kita nyalakan korek korek solderannya ya jadi ini namanya korek solder ya seperti ini timahnya oke kita langsung coba saja ya korek solderannya pertama kita panaskan dulu seperti ini dan setelah panas tidak butuh lama ya langsung kita coba seperti ini dan dijamin langsung meleleh tuh dan cara pembuatannya sangat mudah cepat dan semua bisa membuat ya karena ini terbuatnya dari korek gak seperti ini dan tebaga ya jadi siapapun bisa mencoba untuk membuat oke jika video ini bermanfaat silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi dari video ini terima kasih yang sudah menonton dan lanjutkan untuk video-video gue selanjutnya masih banyak ya siapapun bisa bermanfaat untuk kalian kita mulai ya penyolderan kita coba untuk menyolder kabel ini ya apakah bisa berfungsi oke pertama kita panaskan dulu tembaganya ya seperti ini dan gak usah lama-lama ya cukup kita langsung solder saja nah seperti ini langsung nempel ya langsung nempel dan sangat kuat bisa kalian lihat ya tuh seperti ini sangat menempel dan bisa kalian buat di rumah terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini dan tunggu video gue selanjutnya yang bisa mungkin bermanfaat buat kalian terima kasih thanks for watching selamat menikmati selamat menikmati